assalamualaikum selamat pagi bertemu lagi dengan kangen gajian kali ini kita akan mereview dendrobium mentangai atau mentangai dan ini dendrobium mentangai nya ditempel di pohon pakis seperti ini dan yang ini varian dari Sulawesi lebih tepatnya dari kota Tomohon Sulawesi Utara dan mungkin ada yang bertanya kenapa bisa sampai Sulawesi mungkin penyebarannya cukup luas sebagaimana kita tahu dendrobium mentangai ini asalnya dari Kalimantan kenapa dinamakan dendrobium mentangai atau mantangai karena tanaman angrek satu ini banyak tumbuh di daerah mantangai Muara Kapuas Kalimantan Tengah dan banyak penduduk yang membudidayakan angrek dendrobium ini sehingga pada tahun 2007 Gubernur Kalimantan Tengah melakukan pendaptaran variatas lokal terhadap dendrobium ini dan disebut juga merupakan spesies dari varian dendrobium strinopsis kalau yang di depan tadi varian dari Sulawesi nah yang di belakang ini adalah varian asli Kalimantan Tengah atau tepatnya dari Palangka Raya dan ini ditempel di kayu seperti ini saja dia mudah tumbuh dan adaptif dengan lingkungan warna dendrobium mentangai ini terlihat sejuk di mata dengan perbaduan warna merah muda sampai keungguan dengan semburat warna putih yang apabila dilihat tidak membosankan ya sahabat kemudian terlebih lagi ada bau harum yang lembut dari dendrobium ini bisa kita lihat ini perbedaan antara varian Sulawesi dan varian Palangka Raya dan yang kuntumnya dipotong ini varian dari Sulawesi atau yang sebelah kiri dan yang kanan dari varian Palangka Raya terlihat jelas perbedaannya warna dari Sepal Petal nya varian Kalimantan atau Palangka Raya ini warnanya lebih jreng atau lebih terang selain itu dilihat dari bentuk Sepal Petal dan La Belumnya tidak ada perbedaan dan nyari serupa dan untuk warna bunga itu sendiri bisa juga dipengaruhi oleh cahaya matahari karena yang varian Sulawesi mendapat matahari pagi dan varian Palangka Raya ini mendapat matahari siang Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum